Kita beralih ke kabar lain, pasokan BBM solar yang tersendat mengakibatkan puluhan truk dan kendaraan roda 4 mengantri di salah satu SPBU di Kediri, Jawa Timur. Antrian kendaraan roda 4 mengular hingga ke jalan raya. Para sopir mengaku kesulitan mencari solar sejak seminggu terakhir. Puluhan kendaraan mengantri BBM jenis solar di SPBU Desa Wates, Kecamatan Wates, Kepupaten Kediri dan mengular hingga ke jalan raya. Puluhan truk mengantri untuk mendapatkan BBM jenis biosolar. Tak hanya truk, kendaraan minibus juga ikut mengantri karena pasokan BBM terlambat. Jika biasanya setiap hari, kini pasokan menjadi setiap dua atau tiga hari sekali. Para sopir mengaku sudah mencari BBM jenis solar ke beberapa tempat lainnya, bahkan keluar ke diri, namun juga kosong. Kesulitan mencari BBM jenis biosolar dirasakan sejak seminggu terakhir. Ya hari ini ya dua apa? Dua tempat. Di mana saja tadi mati hari ini? Di Jigun sama di... Tolong aku juga sempat tadi, kosong juga. Kosong. Sudah berapa hari ini? Dari sore. Harapan seber seperti apa sih, Pak? Hah? Harapannya seber seperti apa sih, Pak? Sudah beda? Harapannya seperti apa ini? Dan susah, Pak. Sementara pengawas SPBU Wates, Joni, mengatakan pasokan BBM memang mengalami keterlambatan. Jika biasanya pasokan datang setiap hari, kini dua sampai tiga hari baru datang di setiap pengiriman 8 tributon. Biasanya berapa hari sekali, terus ini berapa hari sekali dikirim? Biasanya tiap hari dikirim, yang ini dua hari baru dikirim. Setiap kali pengiriman berapa ton, Pak? 8 ton, Pak. 8 ton. Artinya kapasitas tetap, cuma pengirimannya agak terlambat. Tapi mencukupi, Pak, ada pebatasan nggak untuk pembelian solar, Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada pebatasan, Pak. Maksimal berapa untuk satu truk, Pak? Satu truk, nggak ada, batasnya maksimal. Para Joni berharap agar pemerintah peduli dan menstabilkan pasokan solar agar tidak terjadi keterlambatan lagi. Sehingga pasokan menjadi lancar dan para sopir tidak kesulitan mencari BBM jenis solar. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.